Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Kembali lagi bersama saya Calvin Dan di depan saya sekarang ini sudah ada sebuah laptop dari MSI Yaitu MSI Modern 14 Dengan SKU-nya itu C11M Dan untuk harganya sendiri ini cukup menarik Karena harganya itu berada di Rp 6.499.000 Yang menjadikan laptop ini merupakan salah satu laptop termurah yang dijual oleh MSI Jadi tanpa perlu basa-basi kita langsung aja masuk ke review dari laptop ini Yang pertama kita bahas desainnya dulu Untuk desainnya sendiri seperti yang kalian bisa lihat ini sangat polos Sangat bersih, tidak ada lekuannya sama sekali Hanya bertuliskan logo MSI di belakang cover layarnya Kemudian untuk permukaannya ini sangat mulus ya Tidak ada kasar yang sama sekali Tetapi untuk di belakang laptopnya Atau di bawah laptopnya ini sangat kasar ya Tidak ada mulusnya sama sekali Sangat berbeda dengan bahan yang berada di permukaan Untuk sebagai gambaran ini saya coba gosok Menggunakan jari saya untuk mendengarkan perbedaan permukaan di bawah dan di atas Untuk di bawahnya itu suaranya seperti ini Kemudian di bagian atasnya itu seperti ini Di situ kalian bisa dengar Kalau misalnya bahan di bagian permukaan laptopnya itu sangat mulus ya Ini kalian tidak bisa lihat mungkin Tapi kalau misalnya kalian merasakan ini bahannya itu sangat mulus Untuk bahannya sendiri laptop ini itu menggunakan bahan full plastik Tetapi di sini kalian tidak perlu khawatir Karena plastik yang digunakan ini plastik yang sangat bagus Serta laptop ini itu sudah melewati standar militer 810G Jadi untuk ketahanan dari laptop ini itu kalian tidak perlu ragukan lagi Langsung saja kita masuk ke ketahanan dari laptop ini Pertama kita coba hints ya Apakah dapat dibuka menggunakan satu jari Ya layar daya laptop ini itu dapat dibuka menggunakan satu jari Dan tidak sampai di sana saja layar daya laptop ini itu dapat dibuka sampai 180 derajat Dan di laptop MSI Modern 14 ini Di tombol F12nya itu ada tombol flip and share Yang memungkinkan kalian untuk membalikkan gambarnya ke hadapan klien seperti ini Nah seperti itu Jadi kalian bisa menunjukkan apa yang kalian kerjain kepada klien kalian Untuk ketahanan framenya sendiri Ini pada saat saya tekan-tekan ini tidak ada pergerakan sama sekali Tidak ada suara juga Karena laptop ini sudah melewati standar militer 810G Ya sudah dipastikan frame daya laptop ini itu sangat kokoh Kemudian untuk fleksibilitas daya layarnya ini juga sama Ini sangat kokoh Tidak ada pergerakan yang signifikan Dan tidak ada suara-suara aneh yang keluar dari fleksibilitas layarnya Untuk keyboardnya sendiri ini sangat nyaman dipakai untuk mengetik Karena untuk ukuran tombolnya ini tidak mengecil Untuk travel distance-nya ini juga cukup dalam Berada di satu setengah milimeter Dan tidak sampai di sana saja laptop ini itu terdapat ergolift Pada saat kalian buka layarnya itu keyboardnya itu sedikit mengarah ke kalian Jadi sensasi mengetik di laptop ini itu sangat nyaman Untuk trackpadnya sendiri ini juga sama Tidak ada komplain Ini sangat smooth, halus dan support multi-gesture di Windows 11 Jadi tidak ada masalah untuk klik kiri-klik kanannya juga tactile banget Untuk dimensi dari laptop ini sendiri Ini panjangnya berada di 32 cm Lebarnya 22,3 cm Dan untuk tebalnya ini berada di 1,9 cm Untuk bobot dari laptop ini sendiri ini berada di 1,4 kg Kemudian sekarang kita masuk ke kelengkapan port dari laptop ini Di sebelah kirinya ini terdapat DC input 1 HDMI 2.0 1 USB Type-A 3.2 1 USB Type-C 3.2 Dan 1 audio combo jack Kemudian di sebelah kanannya ini terdapat 1 microSD reader Dan 2 USB Type-A 2.0 Untuk layarnya sendiri ini menggunakan ukuran 14 inch Beresolusi Full HD dengan IPS level Untuk refresh rate-nya ini berada di 60Hz Untuk color gamutnya sendiri ini berada di 68% sRGB Untuk webcamnya sendiri ini beresolusi 720p 30fps Dan ini untuk hasil dari webcamnya Jadi seperti inilah kualitas webcam dari MSI Modern 14 Berserta dengan mikrofonnya Coba kalian nilai sendiri kira-kira hasilnya gimana Untuk hasil dari webcamnya sendiri ini cukup standar Tapi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan video call maupun zoom meeting online Kemudian untuk speaker-nya sendiri ini ada 2 Untuk masing-masing wattnya itu sebesar 2 watt Dan ini hasil suara dari speaker-nya Yang saya bandingkan dengan ASUS ZenBook S Dan itu saja untuk desain dan eksterior dari MSI Modern 14 ini Dan itu saja untuk desain dan eksterior dari MSI Modern 14 ini MSI Modern 14 Untuk prosesornya sendiri ini menggunakan Intel generasi ke-11 Yaitu Intel Core i3 11-15 G4 dengan 2 Core 4 Thread Dan untuk maksimum TDP-nya ini berada di 28W Untuk GPU-nya sendiri ini menggunakan integrated GPU Intel UHD Untuk RAM-nya sendiri ini sebesar 8GB DDR4 Untuk speed-nya ini berada di 3200MHz yang berjalan di dual channel Dan RAM di laptop ini itu sudah tersolder dan kalian tidak bisa menambah kapasitas RAM Untuk kapasitas penyimpanannya sendiri ini sebesar 512GB SSD NVMe PCIe Gen 4 Dan di laptop ini sudah tidak tersedia slot kosong untuk kalian upgrade kapasitas penyimpanan Kemudian untuk cooling-nya sendiri ini menggunakan 2 heatpipe dan 1 fan Untuk konektivitas dari laptop ini Ini sudah menggunakan Wi-Fi 6AX 201 Dengan Bluetooth versi 5.2 Untuk baterai-nya sendiri ini sebesar 39Wh Dan untuk charger-nya ini sebesar 65Wh Dan itu saja untuk spesifikasi dari laptop ini Sekarang kita masuk ke tes benchmark dari MSI Modern 14 Yang pertama kita tes speed SSD-nya dulu Untuk read-nya ini sebesar 3618MB per detik Dan untuk write-nya ini sebesar 2484MB per detik Masuk di tes berikutnya ini saya menggunakan Blender Di sini kita coba tes render template BMW Untuk render menggunakan CPU ini selesai dan waktu 13 menit 50 detik Di tes berikutnya ini memakai Cinebench R15 Di sini kita coba looping selama 10 kali Untuk rata-rata skornya ini berada di 498 Kemudian di tes berikutnya ini memakai Cinebench R20 Sama di sini kita coba looping selama 10 kali Untuk rata-rata skornya itu berada di 1261 Kemudian di tes berikutnya ini memakai Cinebench R23 Untuk single core-nya ini mendapatkan skor 1.296 Dan untuk multi core ini mendapatkan skor 3.261 Kemudian di tes berikutnya ini memakai PCMark 10 Mendapatkan skor 4.153 Dan kita masuk ke tes terakhir ini menggunakan 3DMark Di CPU profile ini mendapatkan skor 1.893 Di night rate ini mendapatkan skor 10.033 Kemudian saya coba seterus tes laptop ini menggunakan night rate Laptop ini itu lolos dengan skor 99.1% Dan itu saja untuk tes benchmark dari MSI Modern R14 ini Di sini saya iseng-iseng coba tes main game Game yang ringan saja Karena laptop ini itu tidak terdapat di street GPU Mereka hanya mendapatkan integrated GPU Jadi di sini saya coba tes main game Dota 2 Dengan settingan Full High Untuk rata-rata fps-nya itu berada di 39 Terendahnya itu berada di 29 Dan untuk tertingginya berada di 44 Untuk suhu CPU-nya sendiri ini berada di 61 derajat Celcius Jadi itu saja game yang saya mainkan Saya tidak memainkan game yang lain Karena sudah dipastikan kalau misalnya game yang lain itu Tidak dapat berjalan dengan lancar di laptop ini Di sini saya tes main game Karena kalau misalnya kalian sedang stress Lagi suntuk Sudah selesai mengerjakan tugas kalian Kalian mau iseng-iseng main game itu Main game Dota 2 itu cukup lancar di laptop ini Dan itu saja untuk tes game dan semua tesnya Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang laptop ini Sisi positifnya dulu Yang pertama ini ada di kelengkapan port Itu terdapat micro SD reader Walaupun bukan SD card reader Setidaknya kalian mendapatkan micro SD reader Kemudian kalian mendapatkan satu slot HDMI 2.0 Jadi kalian bisa colok HDMI ke proyektor Ataupun ke TV kalian untuk melakukan presentasi Untuk sisi positif yang kedua ini berada di keyboard-nya Walaupun laptop ini itu berukuran 14 inch Tapi sensasi mengetik di laptop ini itu sangat nyaman banget Seperti yang saya bilang tadi Untuk ukuran tombolnya itu masih besar Tidak dikecilkan Untuk travel distance-nya ini juga dalam Berada di 1,5 mm Dan laptop ini itu Terdapat Ergo Lift Yang membuat keyboard-nya itu sedikit mengarah ke kalian Jadi sensasi mengetik di laptop ini itu sangat nyaman Yang menjadikan laptop ini itu cocok banget Untuk para pembisnis Untuk kerja kantoran Namanya juga MSM Modern 14 Laptop ini itu ditujukan untuk para pekerja, pebisnis Yang untuk kebutuhan kantoran Kemudian sisi positif yang ketiga Ini mungkin selera masing-masing Tapi menurut saya desainnya ini bagus banget Walaupun menggunakan bahan full plastik Tetapi ini permukanya ini sangat halus banget gitu Ini harga 6,5 juta Tapi feel dari laptop ini itu Tidak seperti 6,5 juta Feelnya itu seperti harga laptop 10 juta Atau 11 juta mungkin Yang salah satu minusnya itu hanya bagian bawahnya Ini plastiknya itu terasa ya sedikit murahan Tapi siapa sih yang melihat Bagian bawah dari laptop Toh laptop juga kita taruh di bawah gini Gak ada yang lihat Jadi untuk feel permukaan cover layarnya Dan untuk feel permukaan frame-nya Frame top case ini sangat mulus Untuk desainnya ini sangat bagus ya Cocok lah untuk para pekerja kantoran maupun pebisnis Ditambah layarnya itu dapat dibuka sampai 180 derajat Dan ada tombol flip and share Yang memungkinkan kalian memutar balikan layar kalian Seperti ini Nah jadi kalian bisa menunjukkan Apa yang kalian terangin ke klien maupun Maupun siapapun yang sedang kalian terangin Ya cocok lah untuk agen asuransi Jadi itu saja untuk sisi positif dari laptop ini Saya rasa gak ada lagi performanya juga Menurut saya ya standar Standar laptop 6,5 juta Kemudian sekarang kita masuk ke sisi negatif dari laptop ini Sisi negatif yang pertama ini ada di color gamut dari layarnya Ini color gamutnya itu hanya berada di 68% sRGB Jadi ya walaupun sebenarnya kalau misalnya untuk kerja kantoran itu Tidak terasa banget ya perbedaan warnanya Kalau misalnya kalian lihat sendiri Ini wallpaper bawaan MSI Modern 14 Ya kalau misalnya dilihat itu gak ada yang aneh Warnanya bagus-bagus saja Tetapi kalau misalnya kalian pakai laptop ini Untuk menonton film, menonton Netflix Itu mungkin sedikit terasa ya Agak kurang berwarna gitu loh Tetapi itu mungkin bukan masalah besar ya Bagi beberapa orang Karena laptop ini itu paling fungsinya itu untuk buka Excel Yang dimana background dari Excel itu berwarna putih Dan tulisannya itu paling warna hitam, merah maupun kuning Jadi untuk warna mungkin untuk beberapa orang agak kurang Ya itulah Kemudian untuk sisi negatif kedua ini ada di kelengkapan port Ini USB 2.0 Ini sangat mengganggu bagi saya Karena kalau misalnya USB 2.0 itu sangat lambat ya Dan sudah sangat lawas banget Kenapa tidak diberikan USB 3.0 Ya mungkin masalah budget ya Kalau misalnya Diberikan USB 3.0 Jadinya harga laptopnya itu tidak 6.5 juta Tapi USB 2.0 ini sudah sangat lambat banget Kalau misalnya kalian pakai untuk transfer data Ini sangat lambat banget Tetapi disini kalian tetap mendapatkan USB 3.0 Di sini dan USB Type-C ya Cuma 2 port USB ini aja yang kenceng Kalau yang ini, ini lambat guys Kalau misalnya kalian colok USB ke sini Usain cuma untuk pindah-pindahin file Excel aja yang nggak terlalu besar Kalau misalnya kalian memindahkan file besar Menggunakan port USB ini Sudah dipastikan File-nya itu lama Untuk pindah Jadi itu saja untuk review dari MSI Modern 14 Mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan Dan salah dalam menyampaikan review Apabila saya ada kesalahan Boleh bantu koreksi di kolom komentar Dan bagi kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini Dan bagi yang suka dengan channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Dan nyalain tombol loncengnya Jadi sekian dulu untuk video review kali ini Dan sampai jumpa lagi di video review berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!